Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa ASKAP PSSI Pati menggelar Kongres Tahunan Tahun 2022. Kongres yang bersifat biasa sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan yang sudah berjalan maupun menyusun rencana kegiatan ini sekaligus untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun terakhir. ASKAP PSSI Pati gelar Kongres Tahunan Tahun 2022 bertempat di Ruang Penjauhi Seda Pati Jumat Siang. Dalam penggiatan tersebut dihadiri perwakilan EXO PSSI terpilih serta Delegasi Persatuan Sepak Bula PS dan juga SSB se-Kabupaten Pati. Ketua ASKAP PSSI Pati, Jumani, mengatakan bahwa Kongres kali ini merupakan bentuk pertanggung jawaban ASKAP Kabupaten Pati tahun kemarin. Selain itu evaluasi dan perencanaan visi misi gerban juga dibahas. Dengan selesainya Kongres ini, Persatuan Sepak Bula di Pati diharapkan bisa proaktif dan mematuhi status saya yang telah disahkan dan ditetapkan agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Ketua ASKAP PSSI Ketua ASKAP PSSI Dalam Kongres ini juga disampaikan bahwa ada beberapa hal yang disahkan diantaranya statuta, pengesahan anggota PS baru, anggota SSB, dan laporan pertanggung jawaban kegiatan di tahun 2021. Aksanur Ajai, Simpang 5 TV, melaporkan. Akanur Ajai, Simpang 5 TV, melaporkan. Akanur Ajai, Simpang 5 TV, melaporkan. Terima kasih.